Pemirsa Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala berkunjung ke lokasi banjir Lardingin, Bukit Batabuah, Kecamatan Candung, Kecamatan, maksud kami Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, jika meninjau kondisi pegungsi yang menjadi korban dalam bencana ini. Ketua Umum Palang Merah Indonesia tersebut didampingi sang istri, Mufida Kala. Mereka berkunjung ke posko yang ada di Sekolah Dasar 08, Kubang 2, Bukit Batabuah Agam. Ada tiga tempat yang bisa dimanfaatkan pegungsi di lokasi ini. Yusuf Kala mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Jika juga meminta masyarakat lebih menjaga kelestarian lingkungan dan tidak merusak alam. Jika menyebut warga terdampak harus segera diseluruhkan bantuan air bersih karena kondisi pemukiman mereka sudah kotor. Jika juga menegaskan para pegungsi tidak boleh tinggal di pengungsian lebih dari dua minggu. Untuk itu perbaikan, terutama untuk fasilitas umum harus segera dikerjakan agar masyarakat bisa beraktifitas dengan normal kembali. Ya kalau dalam waktu sekarang ini tentu kamu membantu kalau kebutuhan sehari-hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!